Bismillahirrahmanirrahim Beneran BSD City, yes bener BSD City Kita saat ini sedang berada di ring satunya BSD City Dan seperti biasanya, setiap kali Rumah Hal Indonesia mereview sebuah perumahan islami atau properti syariah yang amanah yang ada di Indonesia Sebisa mungkin didampingi oleh owner ataupun developernya langsung Dan sudah ada di sebelah saya, ada Bang Herman Assalamualaikum Bang Herman Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali bersama Bang Herman Kalau dulu kita pernah mereview proyek beliau yang berada di penghasinan Depok, betul? Iya, Permata Mulia Residen Permata Mulia Residen Depok Kalau berada di Sistelvila belum nonton, boleh klik linknya yang ada di sini Kalau misalkan memang mencari wilayah penghasinan Depok Nah, kali ini ada di wilayah BSD City, betul ya? Iya, BSD City Masya Allah Di tengah-tengah BSD City Tengah-tengah BSD City Jadi, bagi berada di Sistelvila yang aktivitas kerjanya di wilayah BSD atau Serpong Atau yang berkantor atau banyak aktivitas wilayah Tangerang Ini insya Allah bisa menjadi salah satu pilihan yang paling tepat untuk Bratis City Halalkan nantinya Gimana? Semakin menarikan lokasinya Bratis City City Tentunya udah nggak sabar pengen langsung survei ke sini Dan, ini bocoran dulu nih di awal Harganya untuk wilayah BSD yang rata-rata di sekitar BSD itu harganya udah di atas 1,5 M ya? Udah, rata-rata udah 2 M malah Masya Allah, udah 2 M Dan, di sini ternyata ini hanya 1 M-an aja Kurang lebih 1,2 M ya? Iya, kurang lebih 1,2 M 1,2 M dengan luas tanah dan luas bangunan Nggak kalah keren, nggak kalah menarik Dengan perumahan-perumahan yang ada di jantung kota BSD ini Wah, Masya Allah Jadi, Insya Allah ini tepat banget lah untuk Bratis City City Halalkan Sekarang kita tanya lebih detail Secara lokasi ini ada di mana sih, Bang Hermann? Ini lokasi tepatnya tuh di Jalan Raya Pagedangan Nah, Jalan Raya Pagedangan ini Kalau lihat di Google Map Ini berada di tengah-tengah BSD City Dari Branstow aja ini cuma 650 meter Branstow itu tempat berkuda ya? Iya, tempat berkuda Jadi, kalau kita mau latihan kuda nih Dari sini aja pemanasan ke sana gitu kan Nah, mantap banget tuh Bisa pakai sepeda ya ke sana ya Sepeda atau jogging bisa tuh Dan, kalau misalkan ke tempat-tempat yang biasa digunakan untuk pameran Seperti Ice BSD Ini juga dekat ya? Iya, dekat Ice BSD BSD Central Business District Itu dekat juga Terus ada juga Foresta Business Lab gitu Masya Allah Koknya ini lokasinya mantap banget dah Debris juga ya? Debris dekat Cubic Ion Mall Mantap Waduh Ini bener-bener berada di jantungnya BSD City Iya, betul Wah, Masya Allah Ini Branstow Terpilah yang selama ini Yang dulu pernah menanyakan Ada nggak sih yang beneran di wilayah Sarpongnya ini? Ini ada Insya Allah ada Ini juga baru launching Iya Townhouse syariah pertama Townhouse syariah pertama untuk wilayah BSD Iya, betul Wah, Masya Allah Rumahnya nggak kalah keren juga Pasti penasaran seperti apa? Yuk kita langsung review juga rumahnya Seperti biasa kita akan mulai dari bagian depannya dulu Ya Branstow Terpilah harus banget langsung survei kesini Selain keren secara lokasi Ternyata konsep huniannya pun keren Salah satunya adalah Kalau Branstow Terpilah nanti survei kesini Terlihat rapih Tidak ada kabel dan tiang listrik yang suka mengganggu view atau pemandangan Kalau disini tidak ada Terlihat rapih karena memang listriknya tertanam di bawah atau underground Ya Total unitnya ada 16 unit Dan Alhamdulillah sudah 1 unit terbooking Dan menariknya lagi disini Luas tanah minimalnya adalah 60 meter persegi Dan kalau luas bangunan Nah ini menarik banget Bisa di custom sesuai dengan rumah impian Branstow Terpilah selama ini Jadi benar-benar bisa full custom Kalau saat ini Branstow Terpilah melihat fasadnya seperti ini Misalkan kurang serg dengan bentuk fasadnya Branstow Terpilah boleh custom di unit yang inden Karena disini itu ada 3 unit ready stock yang sudah siap huni Insya Allah salah satunya yang ada di belakang kami ini Dan ada 2 unit lainnya yang bisa langsung Branstow Terpilah halalkan Kalau misalkan pengen buru-buru pindah ke rumah barunya di wilayah BSD City ini Nah sekarang kita mulai review bagian depan Dengan dimensi tanah 6 x 15 Luas tanahnya 91 Disini bisa dipilih dari 60 sampai dengan 100 lebih juga ada Nanti silahkan dipilih disesuaikan dengan rencana anggaran dan kebutuhan masing-masing Nah ini dengan lebar 6 Disini bisa terparkir di area carportnya Satu buah mobil SUV Karena memang lebar dan panjangnya sangat cukup Jadi insya Allah aman dan nyaman terparkir mobil apapun yang Branstow Terpilah miliki Oh saya punya mobilnya 2 Apakah satu harus terparkir di depan? Enggak tenang aja Disini masih bisa Branstow Terpilah custom menjadi parkiran kedua Kalau misalkan disini di custom menjadi parkiran kedua Otomatis halaman depannya atau taman depannya boleh dikecilkan Nah sekarang kita lihat ke bagian dalamnya yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah Masya Allah Begitu masuk rumah tuh terasa adem Karena kalau menurut saya sih yang mungkin saya biasa tinggal di Bogor BSD cukup panas ya Namun ternyata setelah masuk rumah ini adem dan terasa luas ya Dengan tipe bangunan ini adalah 90 Dia memiliki 3 kamar tidur Satu di bawah dan dua di atas Satu kamar mandi bawah dan ada area dapurnya Dan masih ada space di bagian belakang Masih ada kelebihan tanah belakang Yang masih bisa Branstow Terpilah fungsikan sebagai ruangan apapun Nah begitu masuk Kita akan ketemu dengan ruang tamu Disini udaranya asik sih Karena dia cross ventilation nih Dari depan dia memiliki jendela-jendela yang besar Tiga-tiganya jendela aktif Bisa dibuka semua Dan ke belakang sini Nah dia juga memiliki jendela area dapur ya Yang besar juga Jadi udara disini udah jelas sangat-sangat baik lah Alhamdulillah Karena memiliki dua sisi ya Dari pencahayaan dan juga sirkulasi udaranya Dari ruang tamu yang mungkin terkoneksi langsung juga dengan ruang keluarga Dan langsung juga ke ruang dapur Kalau misalkan nanti berdasarkan tervilah Ternyata oh kurang nyaman nih kalau dapur langsung kelihatan oleh tamu Tenang aja Di bagian belakang sini Nah ini masih punya space yang sangat luas sekali untuk bagian belakangnya Nah ini dia Ini dengan lebar 6 dan panjangnya adalah kurang lebih 3 sampai 4 meter Jadi ini masih bisa berdasarkan tervilah fungsikan Untuk mindahkan dapur ke belakang agar tidak terlihat langsung oleh tamu Dan di belakang ini mau jadi satu kamar lagi pun nyaman Tapi kalau misalkan untuk kamar ART ternyata disini sudah disediakan Nah boleh lihat kesini sudah ada satu kamar tidur yang disiapkan untuk asisten rumah tangga Disini di bagian belakang Tidak tergabung dengan ruangan utama yang ada di dalam tadi Dan ada juga kamar mandi khusus asisten rumah tangganya Di bagian belakang ini Berarti total kamar disini adalah 3 plus 1 ya Karena ada kamar ART di bagian belakang untuk asisten rumah tangga berada dari si tervilah Kalau untuk kamar mandi disini ada 3 kamar mandi Satu khusus untuk asisten rumah tangga tadi di belakang Satu ada sharing bathroom untuk di ruangan utama Dan ada satu di atas nanti kita lihat Nah ini sekarang kita lihat dulu ada sharing bathroom untuk lantai 1 Untuk sharing bathroom di lantai 1 ini Dia posisinya berada di bawah tangga Dan spacenya sih cukup nyaman lah ya Dan tentunya sudah dilengkapi dengan kloset duduk Dan ada keran Dan ini nanti belum terpasang shower Nanti tetap akan berada si tervilah dapatkan tentunya Di area bawah tangga selain memang ada kamar mandi Disini juga masih bisa berada si tervilah fungsikan sebagai area gudang ya Agar lebih rapi nanti boleh ditutup Jadi gudang yang biasanya terlihat berantakan Tidak terlihat dari area umum Nah ini nanti area dapur boleh dipercantik lagi Dengan dipasangkannya kitchen set Baik atas maupun bawah Namun kami ingatkan lagi bahwa berada si tervilah boleh full custom untuk bangunannya Bukan hanya fasad tapi juga layoutnya Jadi bener-bener bisa mewujudkan rumah impian berada si tervilah selama ini Nah sekarang kita lihat di kamar pertama Nah ini Kamar pertama ini biasanya difungsikan sebagai kamar tamu atau mungkin kamar anak Dia memiliki ukuran 3x3 meter Ini sudah cukup nyaman untuk sebuah kamar tamu ataupun kamar anak Dan menariknya disini Nah ini dia Jendelanya ini wow Masya Allah gede-gede banget Dan ketiga jendela ini adalah jendela aktif semua Jadi sirkulasi udaranya benar-benar maksimal Dan pencahayaannya pun bisa berada si tervilah lihat Terang sekali di ruangan kamar ini Sekarang kita lanjut ke lantai 2 Di area tangga ini tentunya sudah dilengkapi dengan railing Menggunakan besi holo yang kokoh berwarna putih Dan tapak demi tapak anak tangganya pun cukup nyaman untuk dilalui oleh anak-anak maupun orang tua Begitu sampai di lantai 2 Brother Sister Villa akan menemukan sebuah ruangan yang cukup minimalis Namun masih tetap bisa difungsikan dengan sangat baik sebagai ruang keluarga Untuk di lantai 2 mungkin atau hanya sekedar ruang baca atau ruang keluar Atau ruang belajar atau ruang kerja Nah ini ada colokan disini mungkin kalau jadikan ruang keluarga bisa dipasangkan TV Atau misalkan hanya komputer untuk anak-anak belajar dan lain-lainnya Terserah Brother Sister Villa lah tentunya setelah menghalalkan unit yang ada di BSD City ini Nah disini juga kenapa ruangan ini terang sekali Karena ada 2 jendela aktif yang besar-besar Dan disini Ini sebenarnya masih bisa Brother Sister Villa lebarin nih sampai belakang Kalau misalkan mungkin ruangannya terasa agak kecil ya Karena space ke belakangnya masih sangat cukup untuk dilebarin lah sampai ke sana Atau punya balkon belakang juga bisa Tapi kalau misalkan Brother Sister Villa melihat rumah ini Wah banyak yang harus di custom Nah berarti silahkan pilih yang inden saja Indennya berapa lama nanti kita tanyakan ketika ngobrol-ngobrol bersama developernya ya Sekarang kita lihat kamar mandi yang ada di lantai 2 Ini sharing bathroomnya ya Wow ukurannya besar ya Ini ukurannya besar sekali Dengan konsep kamar mandi kering sepertinya ya Disini belum terpasang tapi sudah kebayang ini adalah tempat untuk showernya Dan sudah ada keran bawah juga Namun disini juga bisa dilengkapi dengan mesin cuci Karena space-nya memang sengaja dibuat besar Jadi selain berfungsi sebagai sharing bathroom atau kamar mandi umum Bisa juga disiapkan mesin cuci sebagai laundry area ya Jadi memang konsepnya cukup menarik sih ini kamar mandinya Sekarang kita lihat ke kamar-kamar yang ada di lantai 2 Nah ini kamar pertama yang ada di lantai 2 Ukurannya sama persis dengan kamar yang ada di lantai 1 tadi ya 3x3 dan posisi jendelanya pun sama persis dengan kamar yang ada di lantai 1 tadi ya Ini bener-bener jadi terang kamarnya karena memang memiliki 3 bukaan jendela Jendela aktif sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan di kamar ini bener-bener maksimal Kita lanjut ke kamar utama di rumah ini Wah biasanya kamar utama lebih besar nih dari biasanya Wow Masya Allah Benar Dengan ukuran kurang lebih 3x3,5 ya Dia agak memanjang ke sana Dan dia memiliki balkon nanti kita lihat Ini untuk ditempatkan sebuah tempat tidur Queen size ataupun king size Insya Allah masih sangat nyaman untuk beratasi terpilah Jadikan sebagai tempat istirahat Dia memiliki jendela yang besar-besar juga Dua jendela aktif dan satu jendela pasif Nah semakin menarik karena dia memiliki area balkon Nah yang bisa kita akses Bisa kita akses keluar disini Nah jadi kalau misalkan mungkin lagi bosen di dalam rumah dan ingin santai tapi gak perlu kemana-mana Ya tinggal nongkrong aja di area balkon sini Dan kita bisa sambil melihat-lihat area depan rumah kita Yang rumahnya nanti akan keren-keren dan membuat Badr-Sitter Villa makin bangga lah Bisa memiliki townhouse syariah yang berada di wilayah BSD City ini Gimana asik banget kan rumahnya Dan yang paling menarik tetap adalah lokasinya Jadi yang mungkin selama ini punya impian pengen punya rumah di BSD Tapi ngeliat harganya udah ngeri duluan Ternyata Alhamdulillah townhouse syariah disini insya Allah bisa menjadi solusi ya bang ya Sangat bisa Insya Allah ya Karena harganya masih jauh dari 1,5M Dan ternyata menariknya dari 1,2M itu Harganya itu masih punya kesempatan diskaun atau masih punya kesempatan promo Karena ini promo baru launching gak ya Iya baru launching Masya Allah Dan promonya dahsyat ya Promonya dahsyat Kabarnya promonya sampai dengan diskonnya bisa sampai ratusan juta rupiah Iya bisa Wow Negosiasi Negosiable Pokoknya dari 1,2M itu Itu masih punya kesempatan diskon ratusan juta rupiah Masya Allah masih Jadi harganya bener-bener masih jauh di bawah perumahan-perumahan yang berada di BSD City ini ya Iya Masya Allah Tapi lokasinya bener-bener berada di jantungnya BSD City ini Berarti terpilah kalau mungkin kelihatannya dari atas rumah ini kita bisa melihat langsung Jalan apa itu bang namanya? Jalan BSD Raya Pusat Jalan BSD Raya Pusat Jadi bener-bener kita berada di titik jantung kotanya BSD ya Iya Masya Allah bener-bener enak banget Nah Harganya mulai dari 1,2M Ya rumahnya menarik Lokasinya udah super menarik Kira-kira skemanya menarik juga gak nih? Kita tanyakan langsung sama Bang Herman selaku developernya Insya Allah skemanya bisa cicil sampai 8 tahun Oh Masya Allah Menarik banget Apalagi kalau dia skema cash Tadi bisa diskon sampai ratusan juta Pokoknya masih banyak lah Yang penting negosiasi aja Yang penting survei dulu kesini Survei dulu negosiasi sampai unitnya Pilih dulu mana unitnya Nah nanti barulah bisa dihitungkan Kalau DP pada umumnya disini adalah 30% minimal ya Iya 30-40% 30-40% untuk DPnya Nah nanti cicilannya boleh lah nego-nego Itulah enaknya dengan skema syariah Dan cicilan direct to developer Karena memang bisa berdiskusi dan bernegosiasi langsung Sama pihak developernya ya Iya Gitu Wah Masya Allah Tentunya semakin penasaran Dan semakin gak sabar Untuk bisa langsung membuktikan Apa yang sudah kita review dari tadi Bahkan yang sambil nonton ini boleh nih Langsung hubungi aja nomor yang ada di bawah ini Untuk bisa langsung mewujudkan rumah impian berada di tervilah Di wilayah BSD Serpong ini Menarik banget bukan Property syariah ternyata sekarang sudah berada di wilayah BSD City Nah pertanyaannya ini umum banget Legalitasnya gimana? Jangan-jangan oke sih di BSD City lokasinya Tapi jangan-jangan legalitasnya bermasalah Nah kita tanyakan langsung nih sama developernya Gimana bang? Legalitas insya Allah aman Bahkan kalau teman-teman yang mau beli nanti DP lunas Kita berani langsung balik nama Bisa langsung diajebekan ya Bisa langsung diajebekan balik nama Masya Allah Dan IMB-nya pun juga sudah keluar ya Sudah ada Kalau sudah ada IMB Itu biasanya itu adalah izin terakhir dari sebuah perumahan ya Kalau sudah ada IMB insya Allah dipastikan aman dan nyaman Untuk berada di tervilah halalkan tentunya Dan lebih menarik lagi ketika legalitasnya tersebut on hand ya On hand Alhamdulillah Bukan yang sedang disekolahkan atau sedang digabraikan di lembaga-lembaga keuangan lah ya On hand On hand alhamdulillah Baik terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini Bang Herman terima kasih banyak ya Terima kasih Sudah berkenan untuk di review salah satu proyek beliau yang berada di BSD City ini Townhouse syariah pertama di BSD ya Ya townhouse syariah pertama di wilayah BSD City Apabila Brother Sister Villa menyukai video kita kali ini Langsung aja di klik likesnya Boleh juga langsung di share ke orang-orang yang selama ini mencari hunian yang sesuai dengan syariah di wilayah BSD City Di jantung kotanya BSD Dan silahkan juga dituliskan di kolom komentar pendapat Brother Sister Villa tentang townhouse syariah yang berada di wilayah BSD City ini Dan jangan lupa di subscribe karena insya Allah akan banyak kejutan-kejutan lainnya dari rumah halal Indonesia Sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax